Salam inspirasi bagi kita semua ya Tumben si Heru begitu ya Memuji Anis Baswedan Begitu ya Ini menarik begitu ya Ucapan terima kasih ke Anis Baswedan Sudah bangun Jis Heru Budi mengatakan Stadion bagus ya Harus kita banggakan Tumben begitu waras Kita kira seperti itu logikanya Apakah sudah mulai sadar bagaimana Begitu ya Prestasi Anis Baswedan selama ini Begitu ya Di DKI Jakarta sangat antusias Dan sangat memukau Begitu ya Tapi si Heru sudah bangga Begitu ya Tetapi ini banyak sekali muncul narasi-narasi Nanti mungkin si Heru kena sentil Begitu kan Karena memuji prestasi Anis Baswedan Bisa saja kena sanksi mereka Kenapa kena sanksi Karena ya istana lagi memantau Begitu siapa PLT, PJ yang kemudian Melihat atau meneruskan prestasi Anis Baswedan Begitu ya Bisa saja Begitu kan ya Jis itu bukan milik Anis Baswedan Jis itu milik secara properti sah milik pemerintah Dibangun pakai uang pemerintah Kalau kata FIFA tidak sesuai standar Ini yang perlu kita benahi Ini kita juga mau ngomong apa Kan gak bisa juga kita mau ngomong apa Satu, yang kedua Kalau pemerintah sekarang Mau merenovasi itu Emang pendukung Anis juga bisa apa? Gak bisa ngapa-ngapain juga Ya renovasi-renovasi saja Kalau memang mau direnovasi Gak punya kemampuan menghalang-halangi Dan gak ada gunanya juga Untuk dihalang-halangi Untuk hajatan besar Ya tapi jadi rame nih malah Ucapan itu Dijadikan bahan bakar Politik Bagi lawan-lawan politik Anis Untuk menyerang Ini ya Ini stasiun Dibuat untuk hanya ambisi politik Anis Mau nyapres Tuduh-tuduhannya Ada semua itu Dari DPRD DKI Ini korupsi lah Macam-macam Itu disebut Nah ketika terjadi begitu Wajar menurut saya Para pendukung Pak Anis itu Bereaksi itu Dan memang Pendekatan kata renovasi Itu tidak tepat Makanya Kami selalu bilang Ini kami cuma mau main bola Ngurus bola Ngurus stadion bola Gak ada stadion bola Yang istimewa Sama semua Perlakukan sama semua Gak perlu ada di sini Memangkan semua stadion di Indonesia Diperlakukan sama Ketika kita melakukan Namanya Proses standarisasi GBK 22 stadion loh Kita Melakukan standarisasi Masa satu stadion Gak boleh Dan Dulu pun waktu U20 Itu Pak Erie juga ngomong Bisa itu Kalau yang tahu bola Yang ngerti bola Pasti ingat itu Kalau yang gak ngerti bola Gak tahu Dua Stadion itu bisa terancam Gak lolos Standarisasi Itu diomongi sama Pak Erie Waktu kita susun Waktu ada enam stadion Yang disusukan tuh Untuk U20 Sama juga Sekarang juga begitu Diomongin yang begitu Jadi Yaudah Ini yang saya wanti-wanti Jauh-jauh hari Saya khawatir Ini yang Karena berkata dengan Tahun politik dan sebagainya Segala sesuatu Akhirnya diterjemahkan Secara politik Dan menurut saya Ini harus kita hindari Bersama-sama Demi kesuksesan kita Untuk Piala Dunia Kita gagal kemarin Piala Dunia U20 Kalau bicara Beres-beres Perbaikan Penyempurnaan Itu wajar Kenapa? Kita kalau mau resepsi Perkahwinan saja Punya rumah Anak kita mau nikahan Pasti kita beres-beres Apa yang kurang ditambahin Biar apa? Biar tamu datang Enak, nyaman Kemudian tidak ada gangguan Dan sebagainya Dan saya kira Asalnya semua Sejatinya kesana Cuma karena memang Sekarang kan yang akan Jadi polemik adalah Perbincangan dan percakapan Di media Yang kemudian akhirnya Bisa ditarik kemana-mana Kemarin kan yang banyak bicara Orang politik juga Sehingga kemudian Akhirnya yang gak bisa Dihindari juga Pada gilirannya Mentoknya Atau arahnya Ke arah politik Saya sejatinya Bang Andi dengan Bang Arya ini Satu pemikiran Kita ingin sama-sama Untuk mensuksesan Piala dunia ini Jadi digelar Dan di salah satu PNU yang akan digunakan Cuma permasalahannya itu Ramehnya kemarin kan Karena banyak orang politik Yang kemudian Menanggapi A, B, C, D Dan sebagainya Sehingga pada gilirannya Saya melihat Wajar Misalnya Kibunya Pak Anies Melakukan pembelaan Terhadap apa yang disampaikan Wajar Kemudian PSSI Juga menyampaikan Hal-hal yang menjadi Visi-misinya dia Agar jangan lagi Terjadi tragedi U20 yang batal Nah saya pikir Sekarang sebenarnya Momennya disini Sudah pas nih Sudah ada titik temunya Ya kalau begitu dikatakan Yang misalnya Gak ada urusan Ya kita juga gak ada urusan Ya silahkan aja Kalau memang Perbincangan seperti itu Ya perbaikin aja Renovasi Sesuka-sukanya kalian Bahasa kita begitu Kalau Ngomong gak ada urusan Kita sekedar Mau main sepak bola Macam-macam Bukan kayak gitu Kita bicara Kalau dibilang nanti Misalnya itu Itu yang namanya Sentimen Nah terasa Sentimen itu Sejumlah catatan FIFA Muncul setelah Melakukan inspeksi Terhadap Stadion Manahan Solo Jawa Tengah Yang diproyeksi Menjadi salah satu Venu Piala Dunia U17 2023 Tim perwakilan FIFA Didampingi Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisya Bersama rombongan Dari Kemen PUPR Dan Dispora Pemerintah Kota Surakarta Mulai melakukan Inspeksi Masuk Stadion Manahan Solo Selasa Seperdelapan Kepala Dispora Pemkot Surakarta Rini Kusumandari Mengatakan FIFA Memberi sejumlah Catatan Usai Memeriksa Stadion Manahan Salah satu Yang menjadi sorotan Adalah kondisi Sebagian rumput Stadion Manahan Yang menguning Dari hasil ini tadi Ada beberapa catatan Karena rumputnya Kebetulan ada beberapa Yang kuning Jadi kurang penyiraman Karena kondisi Pompa kami Yang kurang maksimal Jadi nanti PR-nya untuk rumput Ujar Rini Dikutip dari antara FIFA Secara umum Menilai rumput Stadion Manahan Rata-rata bagus Hanya masih perlu Penyempurnaan Untuk perawatannya Dan juga karena Keterbatasan alat Terkait daya pantul bola Dan kepadatan rumput FIFA diklaim Cukup puas Kami berharap Harus disediakan Alat untuk penyiraman Dan alat Pemotongan rumput Kami akan Mengikuti rekomendasi Dari FIFA Apa yang menjadi Pekerjaan rumah Kata Rini Sementara itu Wali kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka Mengatakan Dua tambahan Lapangan Untuk latihan Pemain Piala Dunia U17 Hanya lapangan Blulukan Dan Stadion UNS Namun hingga kini Belum ada Kepastian statusnya Empat lapangan Pendukung lainnya Sudah disiapkan Untuk Piala Dunia U20 Sebelum Yakni lapangan Banyuanyar Stadion Sriwedari Lapangan Sriwaru Dan lapangan Kota Barat Solo Sudah siap Kata Gibran Stadion Manahan Juga diproyeksi Menjadi venue penutupan Piala Dunia U17 2023 Yang dijadwalkan Berlangsung Tanggal 10 November Hingga tanggal 2 Desember Mendatang Rumput lapangan Jadi sorotan FIFA Setelah melakukan Pengecekan lapangan Untuk Piala Dunia U17 2023 Sejak tanggal 28 Juli Sampai tanggal 2 Agustus Inspeksi lapangan Dilakukan FIFA Untuk Jakarta International Stadium JIS Stadion Manahan Stadion Gelora Bung Tomo Dan Stadion Sijalak Harupat Begitu pula dengan Sejumlah lapangan Pendukung untuk Tempat latihan Tim-tim peserta Piala Dunia U17 2023 FIFA lebih dulu Melakukan pengecekan Lapangan ke JIS Pada tanggal 29 Juli Inspeksi berlanjut Ke Stadion Sijalak Harupat Stadion GBT Dan berakhir Di Stadion Manahan Pada tanggal 2 Agustus Kalau masalah lapangan Ya memang Yang dilihat FIFA dari catatan ini Semua rumput Ujar Erik saat Konferensi pers Di Stadion Utama Glora Bung Karno Jakarta Rabu 2 Perdelapan Erik mengungkapkan Kondisi rumput Yang tidak 100% Bagus karena Dampak dari Penggunaan lapangan Hal ini Dikarenakan Mayoritas lapangan Yang dicek FIFA Digunakan untuk Pertandingan secara Reguler Jadi karenakan Kembali yang saya Bilang sama teman-teman Ketika pengecekan Piala Dunia U20 Lolos Terus dipakai lagi Rumputnya Ia kan enggak mungkin Enggak rusak Ini yang memang Jadi catatan harus Benar-benar perawatan Rumput-rumputnya Di semuanya termasuk Lapangan latihan Harus ditingkatkan Ucapnya Selain itu Terdapat pula catatan Soal akses JIS Dalam hasil Inspeksi FIFA Inspeksi JIS Berlangsung Selama 3 jam Lebih dan Berlangsung Tertutup Dari liputan Media Masa Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax